Oke guys, balik lagi di channel gue, Renko ID Di video kali ini kita akan bermain Massive Warfire Aftermath Dimana Mengasih mengenai Freehal Pinata Bagaimana rumusan atau Mungkin Rekomendasi dari gue Di 4 video sebelumnya juga Sudah membahas mengenai Pinata Kali ini tapi gak apa-apa Karena memang ini juga sedang Pinata Jadi kita akan membahas mengenai Pinata Sedang temanya Pinata Coba kalian masih inget gak Rumusnya gimana cara dapetin Pinata Menurut rekomendasi dari Renko ID Kalian masih inget gak Oke, gue ingetin lagi ya Rekomendasi dari gue Yang pertama kalian siapkan adalah Yaitu pergunakan Kendaraan darat atau air Kalau kalian punya kendaraan darat Atau air boleh Ya, kendaraan darat atau air Nah, kalian siapkan Nah, setelah kalian siapkan Kalian siapkan Tekno Tekno kalian siapkan seberupa Dua Prisai dan satu kit perbaikan Ya kan Karena kan kita setelah kali Masuk ke pertempuran itu Membawa tiga Tekno Ya kan Jadi dua Tekno untuk Prisai Satu Tekno untuk kit perbaikan Lalu kalian masuknya ke mode permainan secara tim Ya kan Mode permainan secara tim Kenapa harus mode permainan secara tim? Karena musuhnya gak terlalu banyak Jadi kalian juga di arena pertempuran Diperbantukan oleh temen kalian sendiri Ya Ya, itu berikutnya adalah Setelah masuk ke arena pertempurannya Kalian persiapkan Atau di menit pertama Atau tiga menit pertama Ya, misalnya kan kita bermain Yaitu sebanyak empat menit Kalian fokus aja ke jumlah kill Kenapa? Karena kalian selain mendapatkan nanti emas Kalian juga mendapatkan Jumlah poin dan poin skor ya Poin skor dan poin kill gitu kan Jadi Sambil menyelam dan minum air gitu loh istilahnya Dimana kalian mendapatkan emas dan jumlah kill Setelah serta skor juga gitu kan Nah, itu jadi trik dua seperti itu ya kan Jadi istilah simpelnya Hanya beberapa trik lah ya Ada empat ya Pertama, kalian pergunakan Kendaraan darat Atau air Gue gak mau rekomendasikan udara Ya, jadi pertama kendaraan darat Atau kendaraan air Kedua, persiapkan teknoprisai Dua prisai dan satu kit perbaikan Ketiga, kalian masuk ke mode permainan secara tim Lalu, keempat Kayak itu di tiga menit pertama Di arena pertempuran Kalian fokus mengejar jumlah kill Lalu, jika waktu sudah tersisa satu menit lagi Kalian barulah fokus Untuk mendapatkan emas di arena pertempurannya Itulah cara-cara gue ya Gue rekomendasikan seperti itu ya Kalau rekomendasi dari gue Mungkin kalian punya referensi rekomendasi Cara pinata lainnya Boleh kalian tulis kolom-kolom di kolom komentar Karena setiap para pemain atau player Dari masih para player sendiri Pasti memiliki cara yang berbeda-beda ya Tidak mungkin semuanya sampai kesama Kalau kalian nanya Cara gue gimana Dapatin pinata atau dapetin emas pinata Ya seperti ini caranya ya Jadi siapkan kendaraan darat Atau kendaraan air Kedua, kalian persiapkan tekno Dua perisai dan kit perbaikan Ketiga, kalian masuk ke mode permainan secara tim Keempat, yaitu Usahakan di 3 menit pertama Kalian fokus aja dulu ke kill Atau jumlah skor Atau intinya nembakin musuh-musuh aja dulu Baru kalau waktunya sudah kurang dari 1 menit Kalian kejar Kejar emas Nah seperti ini ya Kejar emas Oke Nah ini kan unitnya sudah kurang dari 1 menit Sudah masuk kurang dari 1 menit Nah kalian fokus Untuk mencari emas disini ya Nah gue udah dapetin 5 emas Cuma 1 emas lagi Sebelah mana gue belum tau nih Masalahnya Energi gue juga udah tinggal sedikit Waktunya sudah kurang dari 40 detik lagi ya Oke Jadi disitu pun di video selanjutnya Sudah dibahas bagaimana pinata Dengan cara gue Baik itu bermain dengan Di area Di area bot semua Ataupun ada area Dimana Ada player sengguhannya Gitu kan Ya ini rekomendasi dari gue Tapi kalau kalian punya cara dan Trick masing-masing It's okay Gue gak bisa Gue gak membenarkan cara gue juga Gitu kan Kalau kalian nanya cara gue gimana Ya cara gue seperti ini ya Jadi ya Oke lah Mungkin itu saja Ya jangan lupa di subscribe Di like dan di share Hidupkan juga tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru dari Redco.id Oke Waktunya memang sudah Selesai Nah Ya kan Selain gue dapet emas Gue dapet juga dapet skor Skor point ya Dan Raja Pati atau jumlah kill Jadi gitu Jadi sambil menyelam dan minum air Itu seperti ini Gitu kan Dapet emas Dapet skor Dapet jumlah kill juga Gitu kan Mantap ya kan Nah Dapet peti emas juga Ya kan Oke Oke itu saja video kali ini ya Sampai berjumpa di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe Di like dan di share ya Hidupkan juga tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari Redco.id Sampai berjumpa di video selanjutnya Terima kasih Bye-bye Dari Redco.id